Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi baiklah ya kita masuk ke materi regius adverb close ya jadi sebelumnya kita bahas regius adjetif close ya sekarang kita masuk ke adverb ya Oke jadi kita lihat kita lihat sebelumnya kita sudah belajar ya jadi kalau misalkan lupa lupa sedikit lupa tentang adverb close ada baiknya kembali ke materi adverb close ya sebelumnya ya jadi contohnya misalkan although he is rather unwell the speaker will take part in the seminar kita lihat although he is rather unwell sebagai adverb close nya ya adverb close itu bisa dipindahkan ya jadi kita bisa pindahkan ke depan kalimat seperti sekarang ini bisa kita pindahkan di akhir kalimat jadi bisa kita balik menjadi the speaker will take part in the seminar although he is rather unwell ya itu ciri khasnya adverb ya namanya adverb bisa pindah-pindah ya itu makanya kita istilahkan dia sebagai adverb close ya Nah untuk adverb close itu yang kita hilangkan itu konektor tidak hilang tidak dihilangkan ya Jadi kalau di adjetif close konektor itu kita hilangkan ya kalau adjetif close di regius adjetif close konektor kita hilangkan tapi kalau di adverb itu kita lagi kita hilangkan kan cuma subjek dan tubinya ya jadi yang kita hilangkan subjek dan tubinya ya kan kalau untuk adverb close dia pulangnya konektor subjek dan verb ya jadi ingat ini pulangnya untuk regius adjetif adverb close ya untuk adjetif adverb close dia pulangnya ini kalau adjetif close kan dia terbagi dua ada yang konektor sekaligus sebagai subjek ada yang konektor dan subjeknya berpisah ya jadi beda kalau di adverb close cuma satu modelnya cuma konektor dan subjeknya berbeda Oke jadi although jadi tetap ini ya everything is just like previous ones although rather unroll the speaker will take part in the seminar jadi konektor dan tubinya yang dihilangkan ya jadi kita lihat when you're ready you can begin your speech ya kita lihat lagi konektor dan B nya yang dihilangkan ya jadi menjadi when ready you can begin your speech tapi ini semuanya benar ya jangan sampai dianggap salah tapi semuanya benar dalam artian pilihannya ya jadi yang sampai dapat disual to fall nanti yang model after close ya yang model regisnya ah jadi rumusnya itu CSV konektor tetap S dan V nya dihilangkan ya jika V nya adalah tubinya jadi SV dihilangkan jika V nya adalah tubinya adalah tubinya nah kalau misalkan bukan tubinya bagaimana semuanya modelnya kita lihat ini although he feels rather sick the speaker still wants to continue the seminar jadi kita bisa balik ya menjadi the speaker still wants to continue the seminar although he fails rather sick ya jadi ini he nya kita hilangkan ya tetap hilangkan dan ini menjadi vp ing jadi mirip tadi dengan jd close ya jadi langsung menjadi vp ing jadi kata kerja satu kata kerja kedua pokoknya semuanya menjadi langsung vp ing jadi konektor tetap nah ini menjadi vp ing jadi cv c tetap ya kemudian vp nya selain tubi itu menjadi vp ing jika V nya vp nya bukan tubinya jadi ini rumusnya dua ya jadi mohon dihafal ya rumusnya Oke nah kita lihat ada syarat-syarat sebenarnya untuk kapan dan adverb close itu bisa diregisinya jadi ada syaratnya memang kalau kita lihat disini before the payment is given to the employee ya employer artinya pegawai staff all employees cannot live di office ini employees disini ya kami perbaiki dulu edit ini seharusnya loisnya pegawai artinya jadi before the payment is given to the employee all employees cannot live di office kenapa tidak bisa di-reduce anggaplah kalau misalkan kita reduce berarti yang akan kita reduce adalah konektor dan B nya ya jadi ini yang hilang jadi before given to the employee sebelum diberikan ke staff semua staff kan tidak masuk akal ya jadi tidak nyambung istilahnya kalau kita hilangkan ini jadi nori action karena kenapa tidak ada tidak bisa direduce karena subjek disini klausur disini dan subjek klausur satunya berbeda jadi syarat untuk bisa reduce adverb close itu dua-duanya subjeknya harus sama ya jadi subjeknya harus sama contoh next ya after the cat was killed the family move to another city jadi setelah kucingnya dibunuh keluarga itu pindah ke kota lain nah kita lihat kalau misalkan kita mau reduce berarti ini akan hilang ya kode sabi dan B nya yang hilang maknanya kan beda tentunya after kill setelah dibunuh ya keluarga itu pindah ke ke kota lainnya jadi beda maknanya jadi tidak bisa di-reduce ya jadi tetap harus after the cat was killed the family move to another city no reduction jadi prinsipnya tidak ada tidak ada reduce tidak pengurangan kalau kalau subjek kedua kalau usahnya berberbeda ya jadi itu gitu rumusnya Oke kita masuk ke sampel exercises although not won the contest he was still given some award ya jadi ini merupakan airport closenya ya jadi kita bisa balik menjadi he was still given some award although not wonder kontes nah kita lihat ini kan dia modennya modeller juice ya tapi ada yang salah di sini kenapa karena although nya tetap aman untuk konekturnya tetap aman tapi won tidak bisa ya ini kan bab2 jadi seharusnya winning di sini ya jadi dia seharusnya yang kita butuhkan adalah babing ya jadi although not winning walaupun tidak memenangkan kontes he was still given some award dia masih diberikan beberapa hadiah ya jadi itu untuk regisinya jadi although not winning ya kalau full full adverb closenya itu dia bentuknya although he didn't win the contest ya jadi itu yang fullnya jadi although he didn't win the contest he was still given sama award itu yang fullnya kalau kita mau reduce not nya tetap tentunya menjadi babing ya langsung menjadi babing winning winning although not winning the contest next jadi ini salah ya jadi ini salah incorrect ya this is incorrect after move to your new house you should tell us as soon as possible jadi ini merupakan laptop klosenya ah eh after oke aman konekturnya aman tapi move ya bab2 juga ya bab1 ya seharusnya after moving ya jadi ingat harus menjadi babing jadi after moving setelah pindah ke rumahmu yang yang baru you should tell us as soon as possible kamu harus memberikan kami memberitahu memberitahu kami secepat mungkin ya segera mungkin jadi kelimat lengkapnya ini dia bentuknya after you move after you move ya jadi harus subjeknya sama after you move to your new house ya ini yang jadi salah ya itu lengkapnya jadi after you move to your new house you should tell us as soon as possible itu untuk fullnya kalau or jisnya after moving after moving to your new house next before sold in this traditional market all traders are required to sign a kontrak yaitu sana kontrak nah kita lihat ini merupakan laptop klose ya kita lihat secara sefintas aman ya karena ada konektor kemudian sold ini kan 4333 berarti dia asalnya dari tubi ya tetapi kalau kita perhatikan eh before sold sebelum dijual di tersebut tersebut market semua penjual ya traders semua pedagang diwajibkan untuk menandangani sebuah kontrak nah kita lihat ini kan pasti salah ya tidak nyambung dalam artian tidak sesuai subjek klausai yang satunya dan subjek klausai yang kedua berarti dia melanggar rumus yang ini ya aturan yang ini ingat kalau mau reduce dia harus sama subjek kedua klausai jadi ini kelimat salah ya jadi seharusnya seharusnya before selling ya disini seharusnya before selling kalaupun misalkan kita mau reduce tetap reduce berarti dia seharusnya sama kita harus samakan berarti mungkin disini maksud yang dimaksud before all traders before the traders sell in this traditional market jadi sebelum pedagang menjual buat seharusnya disini lengkapnya bisa before all traders sell atau before selling ya jadi menjadi vending ya begitu ya jadi bisa before selling kalau untuk reduce nya yang benar jadi bukan bukan before sold ya bukan sebelum dijual tapi sebelum menjual Hai jadi itu ya perbedaannya antara solve tiga dengan vending selling yang jadi satu aktif satu pasif yang harus diperhatikan juga kalau lengkapnya tadi kami ulangi before all traders sell industry before all traders sell in this traditional market ya also shall call to sign a contract so that's all I think selanjutnya silahkan dikerjakan ya ini ya Hai nanti pembahasannya kami siapkan silahkan dikerja kursus permission 14 di kelas daring kita bahas dulu sedikit ya nomor dua nomor satu dan nomor dua sekarang sudah ada jawabannya terlihat if not completely satisfied you can return the product to the manufacturer ya jadi kita lihat jadi ini merupakan ethosnya satisfying merupakan ketiga ya berarti asal dari tubi ya berarti dia lengkapnya if you are not completely satisfied ya if you are not completely satisfied jadi you subjek dan b-nya are kita hilangkan jadi tetap jadi if not completely satisfied ya nama tuh Steve has had to learn how to cook and clean since left home ini salah karena left seharusnya leaving ya ingat kalau left kan dua tidak bisa ya seharusnya konektor langsung ketemu dengan voting ya jadi since leaving home jadi lengkapnya kalau lengkapnya Steve has had to learn how to cook and clean since he left home ya since he left home atau kalau mau kita reduce dia menjadi since leaving home ya itu yang benar Oke jadi sedangkan lanjutkan nomor tiga sampai nomor 10 di kelas daring so that's all thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh